Karena butuh biaya pengobatan dan perawatan cedera engkel, seorang top skor kompetisi Divisi 1 PSSI asal klub Persibat Batang, Jawa Tengah, berniat menjual sepatu emasnya. Uang hasil penjualan sepatu emas akan dipakai untuk biaya pengobatan dan perawatan pasca operasi patah tulang di kaki. Top skor Divisi 1 musim 2014 berniat menjual sepatu emasnya untuk biaya berobat dan perawatan selama menjalani terapi. Pemain sepak bola yang pernah magang di Persib Bandung tahun 2010 ini mengalami cedera patah tulang engkel dan telah menjalani operasi. Apidin cedera saat membela salah satu klub pekalongan yang bermain di turnamen antarkampung. Selama menjalani operasi kaki kala itu, semua pembiayaan dibantu oleh Bupati Batang. Namun setelah setahun sembuh, dirinya ingin kembali bermain sepak bola. Terinspirasi oleh Andik Firmansyah, dirinya ingin sembuh dan kembali merumput. Untuk itu, ia menjalani terapi. Namun untuk menjalani terapi membutuhkan biaya cukup banyak. Soalnya dari pertama operasi memang saya dibiayain sama Pak Bupati Batang yang dulu, Pak Iyo. Setelah itu saya lepas, nah dari situ saya biaya sendiri. Makanya kemarin terakhir saya posting itu, ya biaya saya udah habis. Ya kemarin saya sempat, saya ini lima, ada lima. Lima juta? Iya, sampai lima. Sepatumas tersebut diperoleh Apidin saat menjadi top score dengan koleksi 14 gol ketika membela Persiba Batang di kancah Divisi 1 musim 2014 yang lalu. Kondisi Apidin masih bisa disembuhkan. Setelah operasi lepas PEN, pemain 25 tahun itu memang membutuhkan waktu cukup lama untuk bisa kembali merumput. Kita lebih kembalikan RPM dari angkelnya. Misalnya disini problemnya dia lebih ke angkelnya. Kayak pos operasi, dia udah lepas PEN tapi disini masih ada problem di ototnya sama di angkelnya. Tribroto Purnowanto, Surabaya.